Unjuk rasa terkait kasus korupsi pertambangan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara berakhir ricuh karena pengunjuk rasa tiba-tiba diserang sekelompok orang tak dikenal. Kericuhan terjadi saat unjuk rasa terkait kasus korupsi pertambangan di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Kericuhan diduga bermula karena tiba-tiba muncul sekelompok orang tidak dikenal menyerang pengunjuk rasa tanpa alasan yang jelas. Saling serang antar pengunjuk rasa dan orang yang tidak dikenal tak terhindarkan. Bahkan beberapa polisi yang mengawal dan pegawai Kejaksaan tidak bisa berbuat apa-apa. Akibat kejadian salah satu pengunjuk rasa terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit setelah lutut kaki kirinya terluka terkena anak panah. Polisi segera usut nyerangan ini. Kejadian penganian ini segera kami akan usut secepatnya pelaku-pelaku yang melakukan membawa sajam, penganian dengan busur, siapapun dia akan kami kejar. Ada persoalan nanti Pak yang di-standbykan? Sudah nanti bagian untuk pengamanan posisi terbuka. Nanti kami dari reskrim, tim busur kami akan melakukan pengusutan berkaitan dengan penganian. Apakah itu nanti terbukti menggunakan busur atau menggunakan serta tajam.